dan seperti inilah suasananya di sekitar Masjidil Haram dan ini sudah sangat dekat sekali depan itu sudah menaranya Masjidil Haram dan coba saya akan lebih mendekat lagi seperti apa sih suasana Masjidil Haram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya Masawi kali ini saya berada di Masjidil Haram dan saya akan melihat bagaimana sih suasananya Masjidil Haram ketika dilihat dari dekat banget ini sudah dekat banget pelataran Masjidil Haram dan seperti biasa sebelum melanjutkan menonton video ini silahkan like dan subscribe untuk melihat kabar-kabar yang ada di Arab Saudi ini yang ada di Kota Mekah dan silahkan mampir ke sana dan belakangnya Darul Tawheed sangat dekat sekali dan depan itu sudah Masjidil Haram ini pelatarannya pelatarannya Masjidil Haram dan itu pintu apa Malik Fahad ya Malik Fahad Nanti saya juga akan melihat bagaimana sekitarnya Masjidil Haram ini yang jelas ini sudah sangat dekat sekali dan inilah tempat yang dirindukan jutaan umat muslim di seluruh dunia yang ada di Kota Mekah Al-Mukaramah yaitu Baitullah Masjidil Haram Mekah Al-Mukaramah dan sepertinya belakangnya atau ini dekatnya pelataran Masjidil Haram saya sangat terharu bisa melihat ini sangat dekat sekali ini Masjidil Haram Masjidil Haram di pelataran Masjidil Haram mudah-mudahan para pemirsa serta saya itu bermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa berumrah dan berhaji di Masjidil Haram Mekah Al-Mukaramah ini sekaligus berisi arah ke makamnya Nabi Muhammad S.A.W. di Madunah Al-Munawarah seperti inilah suasananya saat ini di dekatnya Masjidil Haram di depan ini Masjidil Haram dan ini dekatnya apa depan ini Darut Tawheed ini sangat dekat sekali saya bersama Ustaz Qosam keluarga Al-Qosam Masjidil Haram Al-Mukaramah Alhamdulillah dan seperti inilah suasananya di sekitar Masjidil Haram dan ini sudah sangat dekat sekali depan itu sudah menaranya Masjidil Haram dan coba saya akan lebih mendekat lagi seperti apa sih suasana Masjidil Haram saat ini dan ini adalah hotel Darut Tawheed jadi sangat terharu sekali kali ini saya bisa sampai dekat bahkan ini di dekatnya pelataran Masjidil Haram ini sangat dekat sekali depan itu sudah pelatarannya Masjidil Haram Mekah Al-Mukaramah di depan itu pelataran Masjidil Haram Mekah Al-Mukaramah Insya Allah Tawarukah Allah Insya Allah dekat sekali itu Ayo Ustaz Qosam Ayo dan seperti inilah suasananya di hotelnya di depan itu hotel apa itu namanya hotel Jabal Humar Hotel Jabal Humar Halton Suite dan ini di ini di Darut Tawheed di depan ini Darut Tawheed yang hotel termahal yang ada di kota Mekah Al-Mukaramah atau dekatnya Masjidil Haram Oke seperti inilah suasananya Masjidil Haram Mekah Al-Mukaramah dan itu Insya Allah Tawarukah Allah sangat sekenang sekali hari ini bisa melihat suasana sekitar Masjidil Haram sekaligus sangat terharu sekali karena hampir berapa bulan Ustaz enggak ke sini 6 bulanan enggak ke sini ini hotel 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 Darut Tawheed ini di depan ini ini hotel yang termahal sejak kata raya ini karena dimana di Tower Zamzam enggak di sini oh artis-artis aja enggak di sini jarang kemarin General Gatot di sini Masjidil Haram Masjidil Haram General Gatot itu termasuk kamu yang mutafiz enggak bukannya tapi sempat ada tawaran mijit kalau Raffi Ahmad itu dimana kemarin oh enggak tahu agak-agak pelan aja jalannya Masjid Allah Baruq artis itu pernah bawa Opik 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 yang dari Jember itu ini di atas itu Makkah Clock Tower di depan itu di depan itu sudah apa Malik Fahad ini ya ini yang kiri yang itu yang menara dua belum jadi itu Malik Abdallah Malik Abdul Aziz depan WC3 depan istana raja kalau ini Malik Fahad yang dekat sini dekat awal ke kiri ya pas depan dari ini dekat sekali ini dan hotel-hotel ini saat ini sedang kosong tidak ada penghuninya dan disini pihak tugas keamanan masih touch sekali dan kota Makkah saat ini malam hari ini ini bertepatan dengan malam Ashura cukup sejuk sekali udaranya kisaran suhu udaranya 30 derajat celcius Insya Allah dan itu 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 hotel syarikah Mekahit apa hotel apa rolex itu yang ada tulisan rolex itu ya jual rolex dan ini toilet berapa ini toilet 6 ini hotel kontrak hotel apa hotel apa ini kontrak 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 oh banyak jamaah indonesia juga yang disini jaraknya ini jaraknya kemas ditil haram sekitar 20 meter ini dan ini sudah toilet 6 jadi ini toilet 6 ini kalau jamaah dari arah misfalah melewati ini enggak 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 ya dari 24 kejauhannya ini dari Jabal Omar ini kecuali pintu disana tutupkan sering banget dia setengah jam sebelum sholat ditutup maka harus jauh disini ini adalah WC6 bisa kita lihat Alhamdulillah hari ini saya bersama pular kalokosan bisa melihat Masjidil Haram sangat dekat sekali Alhamdulillah sangat terharu sekaligus bisa mengombati rasa rindu yang lama sekali tidak berkunjung kesini oke dan sekarang ini sudah memasuki ini keluar dari apa ya pelataran Masjidil Haram dan kemudian ini sudah memasuki ini wilayah misfalah misfalah wilayah wilayah masjidil dan di atas itu sudah hotel tower zam zam ini termasuk ring 1 kita hari ini saja kita termasuk memasuki ring 1 dan tadi dapat izin dari askari dari tentaranya diperbolehkan untuk mengambil gambar dari dekat tapi ini tidak Alhamdulillah ini tidak nyolong tetapi diperbolehkan minta izin sama petugasnya Alhamdulillah Alhamdulillah dan seperti inilah suasananya sekarang ini sudah malam hari agak sepi jalan-jalannya disini jalan-jalannya sangat padat biasanya padat kalau ada jamaah jalan ini biasanya 24 jam itu dipadati jamaah umrah biasanya seperti itu tidak pernah kosong tidak pernah kosong karena salat di masjid haram ini pahalanya lebih baik 100 ribu kali daripada salat di masjid masjid biasa jadi orang berlomba-lomba ketika di Mekah itu rugi kalau tidak salatnya di masjid haram sholat biasanya banyak juga jamaah umrah atau haji itu menghatamkan Al-Quran di masjid haram ini untuk apa ya lomba-lomba untuk kebaikan atau melaksanakan amal ibadah yang terbaik istilahnya itu seperti ini ada keluarga ini disini itu sebelum masjid haram ini sebenarnya bebas jadi banyak orang yang memang sengaja kesini untuk apa ya jalan-jalan itu memang diperbolehkan disini seperti orang-orang yang ada disini itu ini sudah berhotelan wilayah Indonesia Valah hotel ini kemarin sebelum kena corona dia berniat untuk semua pelanggannya harus di Indonesia ini Baiti 5 ini saya ditawari untuk jadi Baiti 5 ini untuk target Indonesia oke itulah tadi suasana Masjidil Haram yang saya lihat dari dekat banget saya melihat di pelatarannya langsung di depan pelatarannya dan bisa melihat pintu Malik Pahad sekaligus pembangunan Masjidil Haram yang baru yang sebelah kanan itu dan sekian tayang kali mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan peluasan manfaat untuk kaum muslimin dimanapun berada dan jangan lupa mampir ke channelnya keluarga Elkosan sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh